. Sebuah stasiun televisi Taiwan meminta maaf pada Rabu, tanggal 20 April tahun 2022, karena menyebabkan kepanikan publik, ketika mereka secara keliru menjalankan serangkaian peringatan yang mengatakan China telah meluncurkan serangan di pulau itu. 23 juta orang Taiwan hidup di bawah ancaman invasi terus-menerus oleh China, yang memandang pulau demokratis yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai bagian dari wilayahnya yang akan diambil kembali suatu hari nanti, dengan paksa jika perlu. Chinese Television System, CTS, yang berbasis di Taipei memicu kekhawatiran ketika menayangkan news alerts di layarnya dengan pesan berbunyi, kota Taipei baru yang terkena peluru kendali tentara komunis, dan kapal meledak, fasilitas dan kapal rusak di pelabuhan Taipei. Peringatan lain mengatakan, persiapan perang komunis Tiongkok, Presiden mengeluarkan perintah darurat, dan perang bisa pecah. Kota Taipei baru membuka pusat komando dan kendali darurat bersama. CTS mengaitkan kesalahan tersebut dengan staff yang secara keliru mengeluarkan konten dari latihan pencegahan bencana yang ditugaskan stasiun untuk diproduksi bagi pemadam kebakaran kota New Taipei. Pihak stasiun televisi kemudian mengaturkan permohonan maaf. CTS menyampaikan permintaan maaf yang tulus bahwa kelalaian serius ini telah menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat dan masalah bagi unit terkait, kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari CBS News. Peringatan perang palsu itu menghantam saraf pada saat ketakutan yang meningkat di Taiwan yang ditimbulkan oleh invasi Rusia ke Ukraina, dan kekhawatiran China mungkin suatu hari akan menindak lanjuti ancaman untuk mencaplot tetangganya yang lebih kecil. CTS mengatakan pihaknya melakukan koreksi dan permintaan maaf di berbagai saluran, menambahkan bahwa mereka akan menghukum berat mereka yang bertanggung jawab setelah memulai penyelidikan internal. Jangan panik, membaca pesan yang diposting di halaman Facebook resminya, dengan foto peringatan klarifikasi yang mengatakan, CTS secara keliru menjalankan pesan perang dan pencegahan bencana, tidak perlu masyarakat panik. Sejumlah orang di media sosial bereaksi dengan kemarahan dan cemohan. Tetapi tidak ada tanda-tanda kepanikan masal di jalan-jalan Taipei Rabu Pagi. Beijing telah meningkatkan tekanan terhadap Taiwan sejak Presiden Tsai Ing-wen menjabat pada 2016, karena dia memandang pulau itu sebagai negara berdaulat dan bukan bagian dari wilayah China. Desakannya telah meningkat pesat selama setahun terakhir, dengan pesawat tempur menembus zona pertahanan udara Taiwan hampir setiap hari. Tahun lalu, Taiwan mencatat 969 serangan seperti itu. Menurut database yang dikumpulkan oleh AFP, lebih dari dua kali lipat sekitar 380 pada tahun 2020. Jumlah serangan tersebut mencapai sekitar 300 dalam 4 bulan pertama tahun ini. Jumlah serangan tersebut mencapai sekitar 380 pada tahun 2020. Jumlah serangan tersebut mencapai sekitar 380 pada tahun 2020. Jumlah serangan tersebut mencapai sekitar 380 pada tahun 2020. Jumlah serangan tersebut mencapai sekitar 380 pada tahun 2020. Jumlah serangan tersebut mencapai sekitar 380 pada tahun 2020. Jumlah serangan tersebut mencapai sekitar 380 pada tahun 2021. Jumlah serangan tersebut mencapai sekitar 380 pada tahun 2020. Jumlah serangan tersebut mencapai sekitar 380 pada tahun 2020. Jumlah serangan tersebut mencapai sekitar 380 pada tahun 2021. Jumlah serangan tersebut mencapai sekitar 380 pada tahun 2021. Terima kasih telah menonton